Gubernur Papua non-aktif, Lukas NMB, kembali jadi pembicaraan publik. Kali ini giliran rute penerbangannya menggunakan jet pribadi ke berbagai negara yang dibocorkan oleh lembaga non-pemerintah bernama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Ini adalah organisasi yang sering jadi informan dalam penanganan berbagai kasus besar. Mulai dari lokasi terpidana korupsi Hak Tagi Bang Bali Joko Chandra hingga pergerakan buronan kelas kakap Komisi Pemberantasan Korupsi Nurhadi Abdul Rahman. Termasuk kali ini, MAKI juga membocorkan soal catatan perjalanan Lukas NMB ke luar negeri sejak Desember 2021 hingga Agustus 2022 yang dalam beberapa kesempatan dilakukan dengan jet pribadi. Berikut ini adalah data yang telah diungkap oleh MAKI. Pada 23 Desember 2021, NMB melakukan perjalanan dari Jakarta ke Singapura. Kemudian 8 Januari 2022 dari Singapura ke Jakarta. Lalu pada 20 April di tahun yang sama dari Jakarta ke Singapura. Kemudian pada 28 April lanjut penerbangan dari Singapura menuju Munich, Jerman. 4 Mei, NMB kembali dari Jerman via Amsterdam, Belanda. Kemudian tiba di Singapura pada tanggal 5 Mei dengan pesawat SQ-233. Pada tanggal 23 Mei, NMB berangkat lagi dari Singapura menuju Jakarta dan tanggal 29 di bulan yang sama dari Jakarta ke Singapura. Pada 4 Juni, NMB kembali melakukan perjalanan dari Singapura menuju Makassar kemudian terus ke Jayapura dengan jet pribadi Hawker 900 XP PKRDA. Dan di tanggal 20 Juni dari Jakarta ke Singapura. Di bulan berikutnya pada tanggal 2, NMB lagi-lagi melakukan perjalanan dari Singapura menuju Manila, Filipina. Kemudian kembali ke Singapura pada tanggal 4 Juli. Pada tanggal 5 dan 6 Juli, NMB lagi-lagi melakukan perjalanan dari Singapura ke Malaysia dan Malaysia ke Singapura. Kemudian pada 10 Juli 2022, NMB terbang lagi dari Singapura menuju Timur Leste kemudian lanjut ke Australia dengan jet pribadi Hawker 900 XP PKRDA. Pada 14 dan 15 Juli, NMB kembali melakukan perjalanan dari Australia menuju Timur Leste kemudian dari Timur Leste menuju Singapura. Dan pada tanggal 16 serta 29 Juli, NMB lagi-lagi melakukan perjalanan dari Singapura ke Malaysia dan Malaysia Singapura. Pada tanggal 3 Agustus, NMB yang saat itu sedang berada di Singapura kembali melanjutkan perjalanan ke Manila. Dan tanggal 5 Agustus kembali lagi dari Manila menuju Singapura. Di hari berikutnya tanggal 6 Agustus, NMB melakukan perjalanan lagi dari Singapura menuju Malaysia. Dan dari Malaysia, pada 8 Agustus dia bertolak ke Manila. Pada tanggal 13 Agustus, NMB yang saat itu sedang berada di Manila kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Singapura. Dan 15 Agustus 2022, NMB lagi-lagi melakukan perjalanan dari Singapura menuju Manado ke Jayapura dengan jet pribadi Hawker 900 XP PKRDA. Untuk penggunaan jet pribadi, NMB sejauh yang diketahui memang hanya menggunakan jenis Hawker 900 XP PKRDA. Ini adalah tipe yang disewakan oleh maskapai bernama Asia Cargo Airline. Perusahaan milik pebisnis asal Singapura, Muhammad Ishak Gaus dan Marco Ishak yang juga pemilik Aerospeed Aviation. Sebelum dikenal sebagai Asia Cargo Airline, maskapai yang berpusat di Jakarta ini menggunakan nama 3MG Intra Asia Airline. Namun itu tidak mengubah jenis jasa yang ditawarkan sebagai penyedia layanan pengangkutan yang juga mengoperasikan pesawat ringan untuk penumpang serta layanan evakuasi medis bagi pasien yang perlu diterbangkan dengan charter khusus untuk rawat inap. Hal ini memang cocok dengan kesaksian NMB yang menyebut kalau tujuannya melawat ke Singapura adalah alasan pengobatan. Selain melayani perjalanan domestik, Asia Cargo Airline memang punya rute penerbangan internasional untuk tujuan Singapura dan Malaysia. Itu sebabnya, di antara para saksi yang diperiksa, salah satu nama yang mencuat adalah Revi Dian Permatasari, Direktur Asia Cargo Airline, selaku penyedia jasa untuk jet yang digunakan oleh NMB. Sebelumnya, kepala daerah satu ini memang jadi sorotan karena proses penjemputannya sebagai tersangka dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar dihalang-halangi oleh warga. Kemudian bukan hanya itu, NMB juga bikin gempar setelah transaksinya dengan salah satu kasino judi di Singapura dengan jumlah 560 miliar rupiah. Ada tuduhan kalau uang tersebut adalah akumulasi dari berbagai jenis korupsi, termasuk triliunan dana otonomi khusus, ratusan miliar dana operasional pimpinan, serta dana pengelolaan pekan olahraga nasional. Karena itu, rekening sebesar 71 miliar rupiah miliknya saat ini sudah diblokir. Namun sejauh ini, sudah ada bantahan dari yang bersangkutan kalau uang retusan miliar yang digunakan dalam transaksi judi sama sekali bukan milik negara. Tapi, hasil dari tambang emas yang dikelola secara tradisional di Distrik Mamit Kabupaten Tolikara, Papua. Terima kasih telah menonton!